Di sebuah hutan yang dulu sangat rimbun, tinggal satu-satunya pohon inilah yang hidup di sana. Konon pohon ini adalah pelindung segala makhluk di sana. Kalau itu, kita beli bekas botol, katakanlah satu kilo cuma 7 ribu. Bambu, satu pohon sampai 100 ribu jadi berapa? Tinggal kita melok-belok ini pakai kompor, tinggal mau aja. Masih bersyukur di sana ada beberapa binatang. Binatang ini yang telah akan menolong manusia. Juga ada buaya di sana. Mungkin juga bisa tokek. Dalam pelindungan komunikasi mereka dengan seorang petani. Apakah yang terjadi di antara mereka? Mereka sangat rukun untuk saling melindungi, untuk saling bekerjasama, melestarikan mereka. Meskipun demikian, mereka kelak akan rukun dipersatukan oleh nenek moyang mereka. Bayang risikal ini sebenarnya kan kita melihat begitu banyaknya sampah. Terutama sampah plastik, kita ambil dari botol. Nah, orang tidak sadar bahwa membuang sampah plastik ini, sampah bekas minuman dia. Entah minuman apapun, entah itu dari buah-buahan, dari ini. Ini ternyata ketika saya membersihkannya, di situ begitu banyaknya penyakit. Artinya begitu ada, tadinya memang itu adalah warna yang manis, yang seger. Ternyata begitu lama setelah dibuang, ada lendir-lendir hitam. Dan mereka perlu lendir. Ini potensi penyakit. Itu satu. Kalau kita melihat potensi. Nah, belum lagi melihat lingkungan. Kalau kita melihat lingkungan di situ, begitu banyaknya sampah plastik ini, orang yang tidak pernah melihat bahwa itu adalah potensi yang akan membunuh mereka sendiri. Artinya dari sinilah kita mempaham, meskipun itu sedikit. Satu. Satu, kedua itu ya. Kedua adalah sampah. Pertama adalah potensi penyakit. Yang mereka begitu enaknya. Kedua adalah sampah. Ketiganya ini adalah media pembelajaran, media edukasi, media ekspresi untuk mengukapan apa saja. Ini bukan wayang purwa atau bukan wayang tradisional, tetapi wayang mahabarata seperti di Jawa, kitab ramayan mahabarata. Tapi ini potensi untuk siapapun. Baik masyarakat pedalaman, dengan mitologi-mitologinya, atau persoalan-persoalan masyarakat kota. Juga bisa melihat media ini sebagai media storytelling. Ini sepertinya adalah seperti animasi-animasi standar, aminnya masih primitif lah. Dari bayangan, dari siluet itu bisa kita mengisi cerita apapun. Persoalan-persoalan pemiskinan, persoalan lingkungan, persoalan perkotaan, persoalan perempuan, persoalan kekuasaan, persoalan pemiskinan, persoalan-persoalan penambangan, atau persoalan di pedalaman pertanian, dan sebagainya. Itu, apapun, kalau kita mencoba melihat nilai-nilai lokal dari nenek moyang kita, nilai-nilai yang diwariskan, baik begitu kayanya di Nusantara ini, ini sebagai media untuk mitologi-mitologi itu. Kita menghargai mengutapkan itu yang saat ini sangat terlupakan oleh generasi berikutnya, termasuk saya, berangkali, mulai menggaling-galing. Hanya menggaling-galing. Meskipun rasanya saya dari suku masuk ke suku yang lain, itu juga rasanya berbeda. Dari sinilah kami mencoba bekerja sama, bekerja bareng dengan komunitas yang kaya yang ada di negeri ini. Potensi dimanapun lewat media sedu siluet atau wayang siluet ini, bisa saja. Ini hanya media, tidak standar wayang biasa, tetapi wayang yang sangat next bisa ada ruang-ruang, yang sangat ruang ini adalah terbuka untuk siapapun. Itu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.